Hai semua, welcome back to our youtube channel The Geza Family Hari ini kita akan masak capcai baso dan sayuran Sebelumnya jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara Klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya dan tonton sampai habis ya Bahan untuk membuat capcai sayuran ini adalah 1 batang wortel, daun sawi, kembang kol, setengah siung bawang bombay 6 buah cabai rawit merah, 2 siung bawang putih, 5 buah baso sapi, 2 sendok makan saori saus tiram 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan kecap asin Setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh kaldu jamur, 2 sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh garam, air putih secukupnya, dan 2 sendok makan minyak goreng Yuk sekarang kita mulai memasak Siapkan wajan Nyalakan api kompor Masukkan minyak goreng untuk menumis Masukkan bawang putih yang sudah dicincang kasar Kemudian diaduk Setelah harum dan berwarna kuning keemasan, masukkan bawang bombay Setelah bawang bombay Agak layu Segera masukkan wortel Lalu Masukkan cabai rawit merah Kemudian diaduk Dan hati-hati Jangan sampai bawang putihnya Gosong Lalu Masukkan baso sapi Setelah wortelnya agak empuk Masukkan kembang kol Kemudian Aduk rata Lalu Masukkan air secukupnya Bila dirasa kurang Nampakkan lagi air Sesuai dengan seleramu Tutup rapat wajan Agar sayurannya lebih cepat matang Setelah semua sayurannya empuk Masukkan sawi hijau Lalu Masukkan Saori saus tiram Kecap asin Minyak wijen Kaldu jamur Lada bubuk Dan garam Kemudian Aduk hingga merata Kemudian Siapkan tepung maizena Beri air secukupnya Kemudian Aduk Hingga larut Masukkan larutan tepung maizena Kemudian Aduk Hingga larutan maizena Menyatu dengan air Dan Mengental Nah sekarang Capcanya sudah matang Matikan kompor Segera angkat Dan Sajikan Terima kasih Sudah menonton Happy cooking See you in the next video In the next video Sampai jumpa